Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello my students, how are you? I hope all of you are fine Okay, this is our second English online material And today, Misoro would like to give you the material about what do you do This is the continue of the last material about occupation And you also can find this material on your book page number 36 Okay, anak-anak hari ini, Misoro akan memberikan materi tentang what do you do Dan ini merupakan materi, lanjutan dari materi kemarin tentang occupation atau pekerjaan Okay, before we start, our English online material, let's recite this one together Bismillahirrahmanirrahim We have learned about subject to be an occupation, so let's review Nah, kemarin Misoro sudah menjelaskan tentang subject to be an occupation atau pekerjaan Jadi, mari kita review sebentar Ini tabel yang ada di slide sebelumnya atau di materi kemarin tentang subject to be dan occupation Subject, ada beberapa yang kita kenal, yaitu I, You, They, We, She, He Nah, it itu juga termasuk subject, hanya saja Misoro akan mengkhususkan ini untuk orang Sedangkan it itu untuk benda Dan ini harus dihafalkan I, Saya, You, Kamu, They, Mereka, We, Kita, She, Dia, Perempuan, He, Dia, Laki-Laki Kemudian, kita juga belajar to be To be ada tiga M, R, Is M digunakan apabila subjectnya I R digunakan apabila subjectnya You, They, We Is digunakan apabila subjectnya She, He Oke, kemudian occupation Kemarin banyak kita telah mengenal pekerjaan Seperti contohnya beberapa disini contohnya adalah A student Seorang murid A doctor Seorang dokter Dancers Para penari Singers Para penyanyi A teacher Seorang guru A pilot Seorang pilot Kata O disini menunjukkan dia adalah seorang Artinya murid itu satu orang Sedangkan jika apabila tidak ada O disini Tetapi digantikan S di belakangnya Maka dia artinya banyak Artinya banyak penari Dancers Para penari Bukan hanya seorang Tetapi banyak Oke Asking someone's occupation Menanyakan pekerjaan seseorang Kemarin kita belajar bagaimana Membuat kalimat Tentang pekerjaan seseorang Sekarang hari ini Miss Nurul akan menjelaskan tentang bagaimana Menanyakan pekerjaan seseorang What Blablabla Do Ini adalah kata kuncinya What Titik-titik Do Adalah syarat Dan pasti ada Ketika kita ingin menanyakan pekerjaan seseorang Yang artinya adalah Apa Kerjakan Atau Apa Pekerjaan Titik-titik disini tergantung Kita isi Pekerjaan Siapa yang akan kita tanyakan Oke lanjut What do you do Nah What Do Disini Pasti Ada Atau Tidak akan Tertinggal Jadi Ini adalah kata kunci Oke Nah kita menanyakan pekerjaan siapa yang akan kita tanyakan Oh You What Do You Do Apa pekerjaan kamu I am a teacher Jika ditanyakan kamu Jawabannya adalah Saya Saya Seorang Guru Ya Karena saya Seorang Guru Maka harus ada kata Seorang disini Karena saya hanya satu Gitu What Do They Do Sama Ini untuk menanyakan pekerjaan mereka Maka digunakan kata They What Do Tidak hilang Dan pasti dipakai Karena ini adalah kata kunci Kemudian jawabannya adalah They are Teachers Berbeda dengan yang pertama Menanyakannya you Kenapa tidak pakai you Tidak mungkin Karena apa pekerjaan kamu You are a teacher Tidak mungkin Itu salah Karena Yang ditanyakan kamu Kenapa menjawab kamu Maka jawabannya adalah saya Saya Seorang guru Sedangkan ini Menanyakan pekerjaan mereka Maka jawabannya juga mereka What do they do Apa yang mereka Lakukan Atau apa pekerjaan mereka Mereka Adalah guru What do we do Disini menanyakan pekerjaan kami Atau kita Apa pekerjaan kita Kita adalah guru Ya Disesuaikan dengan Pertanyaannya Kemudian What does she do Nah ini yang berbeda Jika You They We Menggunakan Do Tapi Jika She Menggunakan Das Bukan Do lagi Ya Kemudian Cara menjawabannya adalah She is a teacher Kenapa pakai A teacher Karena she itu Dia Perempuan Dia itu artinya Satu Maka harus ada kata Seorang guru Harus ada A teacher Apa yang Apa pekerjaan dia Dia adalah Seorang guru What does she do He is a teacher Sama She and he Sama-sama Menggunakan Das Ya Maka jawabannya Juga sama He is a Teacher Dia Laki-laki Seorang Guru Oke Asking for Someone's work Sekarang menanyakan Dimana Seseorang itu Bekerja Kata kuncinya adalah Where Work Artinya adalah Dimana Bekerja Kalau tadi What Do Apa Pekerjaan Kalau ini Where Work Dimana Bekerja Tergantung nanti Titik-titiknya diisi Siapa yang kita tanyakan Tentang Dimana Seseorang itu Bekerja Lihat Contoh berikut ini Where do you work Cara menjawabnya adalah I work In the school Dimana Kamu bekerja Maka Seperti tadi Yang ditanyakan kamu Jawabannya adalah Saya Saya bekerja Di sekolah I work In the school Where do they work Jawabnya adalah They work In the school Yang ditanyakan adalah They Dimana mereka bekerja They work In the school Mereka bekerja Di sekolah Kemudian Where do we work Dimana kita bekerja Jawabnya We work In the school Kita bekerja Di sekolah Where does she work Sama Jika do Itu digunakan Apabila Subjeknya You They We Tetapi Jika Does Digunakan Untuk subjek She Dan juga He Where does she work Dimana dia Perempuan bekerja She works In the school Lihat Perhatikan Dari Contoh di atas ini Tidak menggunakan S Ya Karena Pertanyaannya Juga tidak ada S Do nya tidak ada S Maka jawabannya Juga tidak ada S Sedangkan disini Where does she work Does Itu menggunakan S Maka cara menjawabnya Juga harus ditambah S Di Dalam kata Works Ya Dalam kata works Tambah S Seperti itu Karena disini ada S Maka disini juga harus ada S Where does she work Sama Halnya dengan Yang She work Ya Menggunakan das Karena ininya he Dan menjawabnya Pun juga sama Work Harus ada S Disini ada S Snya maka disini juga ada S Snya works She works in the school Oke Let's make a dialogue This is a practice for you Jadi Marilah kita Membuat dialog Ini adalah latihan Untuk Kalian Ya Misneru akan berikan satu contoh Nanti akan ada gambar Seperti ini Gambar Astrolot Misalkan Misneru ambil contoh Maka buatlah dialog Seperti Dialog berikut ini What does he do Itu wajib Ya What does he do Kenapa misneru pakai He Karena gambarnya laki-laki Ya Kita anggap saja ini laki-laki Gitu ya Karena gak kelihatan What does he do Ini untuk menanyakan Apa pekerjaan dia Laki-laki Nah Maka jawabannya adalah He is an astronaut Ini misneru salah menulis ya Salah mengetik Gak apa-apa Oke Jadi Dua Tadi kan kita belajar menanyakan Apa pekerjaan seseorang Dan dimana Ini juga sama Apa untuk menanyakan Pekerjaan seseorang Dan juga untuk menanyakan Dimana dia pekerja Yang A What does he do Apa pekerjaan dia Laki-laki He is an astronaut Dia adalah seorang astronaut Kemudian dia tanya lagi Yang A Where does he work Dimana dia pekerja Dia laki-laki pekerja He works in the space Dia pekerja di luar angkasa Jadi contohnya Membuat dialog seperti ini Dua Kalimat tanya What does he do Where does he work Dan sesuaikan dengan gambarnya Ya Oke Sekarang giliran It's your turn For you to Practice Sekarang giliran kalian Untuk mengerjakan Latihan soal berikut ini Empat saja Number one Number two Number three Number four Oke Silahkan dikerjakan di Buku tulis kalian Dengan tulisannya Rajin dan rapi Kemudian Hasil jawaban kalian Seperti biasa Difotokan Kemudian digirim Melalui WA personal Di nomor saya Oke Thank you I hope It will be useful For you And It will helpful To make you study At home Oke Thank you The last word Let's say Alhamdulillah Together Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh